KEMERAHAN MUSAR HAMAS Kemerahan Musar Hamas mengancam pasukan militer Israel seusai tiga cucu dari pemimpin politik Hamas tewas. Ketikanya diserang pasukan Israel bertempatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri pada Rabu 10 April lalu. Dikutip dari Al-Jazeera, pimpinan politik Hamas, Ismail Haniyeh, mengunggapkan bahwa anak dan cucunya merayakan Idul Fitri di Kemp Pengungsian di Al-Shati, di wilayah utara jalur Gaza. Di Kemp Al-Shati inilah tiga putra Haniyeh, Hazem, Amir, dan Muhammad, meninggal setelah mobil yang mereka naiki dibom oleh jet tempuh Israel. Dua cucu Haniyeh juga tewas dalam serangan tersebut, sementara satu cucu lainnya terluka akibat serangan ini. Untuk itu, pasukan Hamas berjanji akan ada pertumpahan darah besar yang akan menghabisi pasukan Israel. Israel lagi-lagi diakui Hamas setelah ingkat janji lantaran serangan dilakukan, kalau Israel dan Hamas sedianya sedang membicarakan genjatan senjata di Cairo, Mesir. Haniyeh pun menduga serangan terhadap keluarganya adalah bukti bahwa Israel frustasi, tak kunjung bisa mencapai tujuan mereka. Ismail Haniyeh sendiri merupakan pemimpin politik Hamas yang ditunjuk pada 2017 lalu. Ia telah berpindah-pindah antara Turki dan Doha demi menghindari pembatasan perjalanan yang dilakukan oleh Israel. Sosoknya merupakan negosiator dalam setiap perundingan genjatan senjata. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.